PT. PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur. Presiden Jokowi Dodo memerintahkan untuk memperpanjang fleksibilitas harga eceran tertinggi HET Beras Premium dan Medium hingga 31 Mei 2024. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 24 April. Arief mengatakan fleksibilitas HET Beras Premium dan Medium sebelumnya telah dilaksanakan mulai 10 Maret hingga 23 April 2024. Kebijakan ini dibuat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium dan medium di pasar tradisional. Ia menjelaskan untuk HET Beras Premium berada di angka Rp14.900, sedangkan beras medium berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500. Itu hari ini kita akan melakukan perpanjangan sampai dengan 31 Mei tahun ini, tetapi dengan catatan kita juga akan harmonisasi sehingga peraturan badannya akan kita tetapkan. Arief menambahkan terkait stok kebutuhan bahan pokok strategis usai lebaran dalam kondisi aman, di mana saat ini cadangan beras pemerintah mencapai 1,3 juta ton. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Ketor Berita Antara mewartakan. Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 23 lokasi sepanjang tol Trans Jawa Timur Mulai Ngawi hingga Banuwangi.